Intro Pun Sian Hong Kami yang nama Chin Huayok selaku garis depan Pimpin prajurit sebanyak 2000 Untuk pertama kalinya buat serang kota Kai Paikwan Kami disegara berangkat meninggalkan pesanggeran lagi Tuh Tio Tionghi akan berangkat ke Solo untuk pementasan wayang potehi Untuk melakukan itu Tio Tionghi harus membawa panggung potehi dari Semarang ke Solo Tio Tionghi masih merasa beruntung Karena panggilan pentas masih ada hingga kini Meski permintanya cenderung menurun Sekarangnya sudah mulai rotok lumayan Ya tapi kalah sama dulu Boleh dikatakan dulu berjubal Berjubal Sampai kehabisan tempat Nah sekarang tempat sudah habis Lainnya ya berdiri sebentar pergi Capek kan berdiri sebentar pergi Mungkin daya tahan tubuhnya sudah tak sekuat dulu lagi Tapi Tio Tionghi rela menempuh berpuluh-puluh kilometer hanya untuk menampilkan wayang potehi Seperti biasa dia didampingi asistennya Tan Ke Sui Tan Ke Sui memang sudah mendampinginya sejak dulu dan tetap setia hingga kini Tio Tionghi harus berangkat Karena di seputar Jawa Tengah hanyalah dia satu-satunya dalang potehi Jawa Tengah hanyalah dia satu-satunya dalang potehi Jalanan selama kurang lebih tiga jam Tio Tionghi tiba di lokasi pementasan Panggung wayang potehi harus dipersiapkan Panggung merupakan bagian penting wayang potehi Karena diatasnya para tokoh dalam lakon Tionghoa akan hidup setidaknya untuk beberapa jam Acara perayaan hari ulang tahun Bodhisattva Apologita Suara Dan hari ini adalah perayaan untuk merayakan saat beliau mencapai kesempurnaan Dalang di Solo dulu ada satu tetapi sudah meninggal Dan kami memanggil Pak Tio Tionghi Karena dia memang salah satu yang terbaik Apalagi beliau juga tidak tinggal terlalu jauh di Semarang Bagi warga Tionghoa di kawasan Solo dan sekitarnya Untuk pementasan wayang potehi Hanya Tio Tionghi pilihannya Wayang potehi memang lebih berkembang di Jawa Timur Walaupun pelakunya kebanyakan adalah orang di luar etnis Tionghoa Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Jalan itu åkongogkoka Ki Mukanya klenteng persis itu Itu anak-anak wayang semua Dampak larangan budaya Tionghoa di masa orde baru Seperti lebih besar di Jawa Tengah dibanding di Jawa Timur. Waktu 32 tahun itu begitu cepat menghilangkan sisa ikatan budaya dengan generasi penerus Tionghoa. Ya kalau boleh berterus terang sebetulnya masyarakat agak kurang berminat ke arah situ karena merupakan sesuatu hal yang asing bagi mereka karena lama tidak dikenal. Tetapi dengan jalannya waktu saya kira sedikit demi sedikit mulai orang suka juga karena wayang potehi selalu bercerita mengenai kepahlawanan, kesujuran, kesetia kawanan, dan cinta tanah air dan sebagainya. Generasi muda Tionghoa tidak banyak yang mengenal lakonnya apalagi bentuk seni wayang potehi. Akhirnya potehi pun perlahan semakin terlupakan. Saya kurang begitu tahu tentang wayang potehi. Begitu sekarang ada itu saya merasa apa ya itu ya? Saya merasa tertarik gitu untuk melihat apa ya gitu. Tapi kalau untuk mengenal lebih jauh kita sendiri juga. Pertama kita kesulitan akses dan untuk kepemudaan itu kurang. Kurang untuk persosialisasian juga. Kami nama Jindral Perang Penumpas Kerajaan Taitong Tiau. Nama Sopo Tong. Terima kasih telah menonton!